Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris terdidak. Saya langsung ngajari teman-teman, jadi ini latihan untuk, yang jelas ini melatih pransi sit, langsung menambah kosa kata, ya, jadi jangan lagi berdebat masalah tema lah, masalah British ini, dan udah, yang penting dulu ini, mengakrab, mengakrabi standar SPOK. Yang lain-lain, lupain aja dulu, ini, sekarang ini pura-pura jadi guide ini teman-teman. Pokoknya ini kosa katanya nampak banyak nih teman-teman, kayak, misalnya nih teman-teman mau belajar sendiri, terus beli buku, kan bacanya juga kesulitan, makanya nih saya, saya bantu disini, cuma ya masih terbatas ini, ini cukup banyak kosa kata disini, ya kan, ada tulisan disini, template tulisannya, kita kalau gak terbiasa kan bacanya gimana ya, dan seterusnya nih, ada tulisannya kontinui, kan kita harus baca, baca yang bener kan gitu, itulah kelemahannya kalau kita belajar baca, kecuali sama ada kasetnya ya, ada plastisnya itu, ya gak apa-apa, begitu juga boleh, beli buku yang ada plastisnya dengerin, boleh begitu juga, atau ini, dengerin, dengerin, dengerin lagi, dengerin lagi, kalau orang Jakarta bilang, modalnya cuma dengerin, gitu, ya dengerin sama kemauan berlatih pastinya, jadi bukan, apa ya, bukan ngomong doang gitu istilahnya, gue mau latih orang bangsa English, tapi gak pernah, itu sama juga bohong kan, oke, sekali lagi ini fokus pura-pura jadi guide nih, ya, mudah-mudahan ini membantu nih teman-teman, pura-pura jadi guide sama turis nih, ini kita, apa, lokasinya di daerah di Jawa Tengah gitu kan, oke ya, langsung aja begini, jadi teman-teman nanti ngulang bisa ngomong sendiri ya, gitu, now, we will continue our tour to Borobudur Temple, which is located about 40 kilometers from here, it takes one hour to get there, besides Borobudur, we will also visit the nearby Mendut Temple, toh, ya, ulang lagi tuh teman-teman tuh, kan laki-lakihan prosesu ini, saya ulang lagi ya, now we will continue our tour to Borobudur Temple, which is located about 40 kilometers from here, it takes one hour to get there, besides Borobudur, we will also visit the nearby Mendut Temple, tuh, saya terjemahkan nih, sekarang kita akan melanjutkan tour perjalanan kita ke Borobudur, Candi Borobudur ini, which is located tuh, ini yang which is, which is nih, yang suak keren-kerenan loh, which is gitu, ya ini, ini namanya Klausa teman-teman, nggak perlu dibahas, which is located about 40, jadi bahasanya kilometers tuh, beda, bukan kilometer gitu, mohon maaf ya, jadi Borobudur yang lokasinya sekitar 40 kilometers, dari sini, it takes one hour, jadi dari sini membutuhan waktu satu jam, nah di samping Borobudur, besides Borobudur, kita juga akan mengunjungi, yang terdekat dari Borobudur, adalah Mendut, Candi Mendut, itu sih bener-bener, Candi Mendut, kayak apa nanti, ya kita kesana, oke ya, oke yang kedua, now we are in the northern part of Yogyakarta, this area is very fertile, the land is very productive, most of the people work in agriculture, their main products are rice, vegetables, and fruits, now they are, can harvest their rice three times a year, they also plant a kind of fruit, call it salak, I will show you, the fruit on the way, ya itu, jadi sampai sini dulu, ya ini kan, ya ini sampai sini dulu, saya turunkan dulu nih, saya terjemahkan dulu ya, ini ceritanya dalam perjalanan nih, saya ulang lagi teman-teman, now we are in the northern part of Yogyakarta, this area is very fertile, the land is very productive, most of the people work in agriculture, their main products are rice, vegetables, and fruits, now they can harvest their rice three times a year, they also plant a kind of fruit, call it salak, atau salakka, I will show you, the fruit on the way, nah, ya, jadi, tadi diulang-ulang tuh, jadi, now, sekarang kita berada di sebelah, utara Yogyakarta, wilayah ini sangat subur, ya, tanahnya juga sangat produktif, kebanyakan, apa, masyarakat di sini, sebagai pertanian, agriculture, jadi produk utama mereka adalah, penghasil mereka adalah beras, sayur-sayuran, dan buah, now they can harvest, sekarang, dia lagi manen nih, harvest, their rice, tiga kali setahun, now they can harvest their rice three times a year, they also plant a kind of fruit, call it salak, di samping itu juga, masyarakat di sini, menanam buah salak, oke, I will show you, the fruit on the way, saya akan, hasil lihat tanda, selamat kalian, nanti dalam perjalanan, itu teman-teman, ini seorang guide kan ceritanya tuh, ya, diulang lagi tuh teman-teman, now we are in the northern part of Jakarta, this area is very fertile, the land is very productive, most of the people work in agriculture, their main products, their main produce, sorry, their main products are rice vegetables and fruits, now they can harvest their rice three times a year, they also plant a kind of fruit, call it salakka, I will show you, the fruit on the way, silahkan diulang lagi, pakai headset teman-teman, diulang lagi tuh, otomatis nanti teman-teman tahu, mana SPOK-nya, mana verbal-non-verbalnya tahu, ini, ini program ini sebetulnya, setelah teman-teman udah 3-4 bulan lah ya, kalau masih baru, nyimak sekali ini, pemula, nanti dibilang sama A aja, kok begini, kok begini, katanya begini, katanya begini ya, disalahin lagi bahasa Inggrisnya, coba deh teman-teman, mulai dulu, dari konten 1A, sampai 16A, 1B sampai 16B, ya sampai 20 juga gak apa-apa, gitu, jangan ini langsung, oh ini tuh, oh, uratnya sampai keluar, mukanya hitam, berdebat aja gitu, gak ada hatinya teman-teman, buang-buang waktu, yang penting sebenarnya, pahami disini, ada subject, ada predicate tuh, kalau mau tahu tentang will, silahkan dilihat konten, apa, konten yang tadi saya sebutkan, kayak, langsung nih, jadi, tadi, look at your, sorry, look at your right, that is the top of Merapi volcano, that is an active volcano, in October 2010, nah ini udah pasten nih, saya ulang lagi teman-teman, jadi, ini udah bicara soal pasten nih, 2010 soalnya, ada wasnya, gitu ya, saya ulang lagi nih, look at your right, kalau orang boleh kan gitu, look at your right, that is the top of Merapi volcano, that is an active volcano, in October 2010, there was a big eruption, it was so big, that many areas were destroyed, by hot cloud, and volcano materials, we will pass, the area that was once hit, by the volcanic material, our life, in front of us, there are fruit stalls, that sell salaka, we will stop, for a while, to buy salaka, ya, oke, well, stop here, please, follow me, that is salak, it's skin looks like, skin of the snake, so people call it snake fruit, inside, inside there are, curls, it tasted sweet, and little sour, keterjemahkan, atau saya baca sekali lagi, biar teman-teman bisa ngulang lagi, look at, saya pelan-pelan, look at your right, that is the top of Merapi volcano, that is an active volcano, bacanya gitu ya, tulisannya volcano, bacanya volcano, in October 2010, bacanya gitu, in October 2010, there was a big eruption, it was so big, that many areas were destroyed, by hot cloud, and volcanic materials, we will pass, the area that was once hit, by the volcanic, by the volcanic material, our life, in front of us, their fruit stalls, sorry, their fruit stalls, that sell salaka, we will stop, for a while, to buy salaka, well, stop here please, follow me, this salaka, its skin, saya bahasanya salaka aja, kalau bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya kan salak, bahasa Inggrisnya boleh dibilang, boleh disebut salaka, kalau jamak, salakas, its skin looks like skin of snake, so people call it snake fruit, inside, there are scars, it taste sweet, and a little sore, bahasanya little sore, tulisannya little, ya kalau, baru-baru ya jangan, jangan, kok gue gak bisa ya ngomong little, ya gak apa-apa, jangan merasa bersalah, berlebih-lebihan teman-teman, ini bahasa orang lain, salah dulu, salah dulu, salah dulu, lama-lama kan bisa, itu menurut pengalaman saya sendiri, kan gitu, saya juga dulu gak kayak gini, apa ya, tulisannya skin, masa bacanya skin, kan gitu, ini tulisannya like, masa bacanya like, kan gitu, look, dibaca, look, 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 begitu gue, terus, tapi lama-lama kan, pelan-pelan, oh gini tuh, bahasa Inggris, oh gini gitu, jangan langsung, di ceng-in langsung, mah, berhenti, dia gak letihan lah, males gue, di ceng-in terus, gak ada solusi, gitu, kalau bahasa gaunya, dicacat terus, solusinya gak ada, males gue gak mau kursus lagi, gitu biasanya, klasik tuh, kan kasihan juga, saya jadi prihatin, gitu, jadi orang lagi mau kursus, lagi semangat, di ceng-in, di komentarin, ngapain loh kursus di situ, ampungan bahasa Inggrisnya, biasanya begitu, ya ampun, saya cuma ngelus dada, teman-teman, mohon maaf ya, jadi, bisa ini cuma, apa ya, ya itu, bisa ini cuma, komentar negatif, bisa, istilahnya apa, bikin orang jadi pesimis, gitu, bikin loh orang jadi optimis, gitu, wah, bagus loh latin bahasa Inggris, udah loh, lu acuin aja dulu, gak usah tanya, British pakai ini, yang penting lu tahu, SPU, kak, itu begitu harusnya, oke ya, mohon maaf, teman-teman, oke, sekarang kita pindah lagi, oke, nah, oh iya, terjemahnya belum nih, terjemahnya gini, look at your right, tuh lihat sebelah kanan tuh, ada, gunung merapi, puncak gunung merapi, itu volcano, volcano kan ini apa, namanya apa ya, bahasa ini saya, lupa, itu, apa, lupa bahasa volcano tuh, aduh, ya itu volcano lah ya, ini, kadang-kadang lupa kan, wajar kan, manusiawi ya kan, apa sih volcano tuh, bahasa indonesian itu, yaudah, that is an active tuh, volcano, aktif tuh, volcano nya itu, itu tuh yang, apa, di sini udah ada nih, tapi mau keluar kok susah, volcano aktif tuh, nah, di bulan Oktober 2010, tuh ada, apa, ledakan yang besar, 2010 tuh, apa, eruption, terjadi, apa namanya, keluar apa, api tuh, namanya juga gunung merapi, begitu besar, sehingga banyak wilayah yang di, yang kena gitu, jadi berantakan, hancur, by hot cloud tuh, debunya juga panas, volcanic material juga, mengalir gitu, ya, nah, kita akan lewat situ, we will paste, kita lewat situ, kita akan lihat disitu, material-material volcanicnya, itu di sebelah kiri, kita lihat tuh, di depan kita tuh, ada, warung yang menjual salak, disitu, jual salak, kita berhenti disitu ya, sebentar kita beli salak gitu, oh iya sekarang berhenti disini nih, ini salak nih, lo tau gak, kalau bahasa gawin ini, ini, kulit salak tuh kayak ular kan gitu, looks like skin, of the snake kan gitu, makanya sebagian orang bilang, buah ini buah ular kan gitu, di dalamnya tuh ada, ada apa, ada dagingnya, ada bijinya, it tastes sweet, manis kadang-kadang sedikit asem, itu masam maksudnya, oke, dah, sekarang lanjut nih, I will buy a kilo of it for the thousand on roots, taste it please, well, let's go, on the top bro budur, in front of us, there is a river, call it Krasak, the river is border, between Yogyakarta, and province of central Java, in January 2011, volcanic material from, Merapi volcano, pasted the river, we can stop for a while, if you want to see it, okay, we will stop here, be careful, because the traffic is very heavy, look, over there, there is an old bridge, that was destroyed, by volcanic material, from Merapi in, 1975, now, the government has built, a new bridge, on the higher purpose, sorry, government has built, a new bridge, on higher position, here, over there, there is a bridge, of railway, that was also destroyed, by the volcanic material, in 1975, and that is the gate, of the province, of Yogyakarta, now we are, in the province, of the central Java, a densely populated area, there are about 30 million people, living there, I can baca dulu nih, biar teman-teman bisa niru, pronunciation-nya ya, gak apa-apa, gak ketahuan, misalnya gak tahu terjemahannya, gak apa-apa, yang penting, pronunciation-nya teman-teman terbiasa dulu, ya kan, yang penting itu, most of them, are farmers, and peasants, and informal workers, Japanese ethnic group, who live here, in Yogyakarta, Yogyakarta city, are the main component, of the Indonesian society, beside the material, sorry, beside the numerical majority, they also, play an important role, in politics, military, bureaucracy, science, et cetera, now we will get, in a small town, call it Mount Muntilan, we are about 20 kilometers, from the summit of Merapi, so this area, was hit by volcanic material, from Merapi, look at your right, and your left, still there, still there are a lot of, sands and stones, in October 2010, Merapi erupted, and sent millions, of cubic meters, of volcanic material, when the rain falls, the material, are carried, carried away here, and destroyed, many villages, the root once, covered by, the volcanic material, fortunately, we can pass it now, by the way, do you want to stop, in a moment, we will get into the mountain, the small town is known, the small town, maksudnya, ini kurang, the small town, bacanya, small town, oke, small town is known, for its product, of snakes, many people produce, sorry, bukan, bacanya, snack ni kue, bukan snake, beda ya, its product of snakes, many people produce, snack made of, rice, with coconut sugar, ginger, and clove, we will take, and walk in, traditional market, market, tulisannya market, biasanya market, okay, traditional market, to see life here, if you want to, in front of us, there is a small, but clean market, but clean market, we can see people sell, vegetable, food, clothing, etc., please follow me, what is that, its name is tahu, it's kind of tofu, it's made from, and there are, brown, and white tahu, yeah, and they put in water, to prevent from dry, and they, ini maksudnya, they put, jadi tahu-tahu, put in water, to prevent from dry, look at this temple, they are wrapped, with banana leaves, okay, jadi teman-teman, bisa ulang lagi, ini tujuannya adalah, membiasakan, ya, mohon maaf ya, supaya, lidahnya lemes gitu, diulang lagi aja, kita gak tau lah, terjemahnya, tapi, coba deh, kan nanti lama-lama juga, teman-teman ingin tahu, terjemahnya apa sih ini, coba lihat kamu, bawa kamu, jadi jangan males-males, bawa kamu, gitu, jangan merasa, jangan sering berspekulasi, kalau gak gini, gini nih, itu malah, jadi lama gitu, coba deh, sebentar lihat kamu, oh gini, terjemahnya, itu kan, lama-lama kan jadi banyak, kayaknya nih, sekarang saya terjemahkan, gini nih, disini ada, oh batas ini tadi ya, we'll stop here, please follow me, dissalak, kita berarti disini, kita, ini salak nih, kulitnya seperti, kulit ular ya kan, banyak kan masyarakat bilang nih, buah, ular gitu, katanya sih, karena kulitnya kan seperti ular, di dalamnya, inside, ada, apa, dagingnya, atau, sama, ada bijinya gitu, rasanya manis, ada sedikit asam gitu, oke, I will buy a kilo of 4,000 rupiah, jadi, saya akan, kita akan beli satu kilo, satu kilo hargan ini, seribu rupiah nih, coba ini ya, coba sih, coba gitu, taste it please, well, let's go to Borobudur, in front of us, yuk, kita pergi lagi, Borobudur, lihat di depan kita tuh, ada, sungai, yang disebut, sungai kerasa, the river is border between, Yogyakarta and province of, sentral Jawa, jadi, membentang, sungai ini membatasi, antara provinsi Jawa Barat, sorry, provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur, gitu, sentral Jawa, nah, in January 2011, volcanic material, from Merapi Volcano, pass it, gitu, jadi, di, dari Januari 2011 tuh, material pokani, dari Merapi tuh ya, mengalir ke sungai ini, wah, gitu, jawa sekarang kita berdiri disini, we can stop here for a while, kita berdiri sebentar, namanya juga guide, abis ngomong, eh, kita berdiri disini sebentar nih, we can stop here for a while, if you want to see it, kalau mau lihat, oke, we will stop here, be careful, because the traffic is very heavy, hati-hati nyebrang, banyak, kendaraan terlalu banyak, cepet, kendaraannya pada ngebutki itu, stop for a while, if you want to see it, oke, we will stop here, be careful, because the traffic is very heavy, look at over there, there is a, old bridge that, coba lihat tuh, sebelah sana tuh, ada jembatan yang, dihancurkan oleh, material volcanic, volcanic gitu, ya, dari, dari, gunung merapi, yang di tahun 1975, dulu, now the government has built a new bridge, sekarang pemerintah udah bangun, jembatan yang baru, dengan lebih tinggi, dari sebelumnya, lihat tuh sebelah sana gitu, there is a bridge of, railway, that was also destroyed by the volcanic, nah, sebelah sana juga ada jembatan tuh, apa, rail kereta api juga, dihancurkan sama, ledakan, gunung merapi tahun 1975, that is the gate to the province, itulah pintu masuk gerbang, untuk masuk ke Yogyakarta, now we are in the province of the central Java, sekarang kita berada di Jawa Tengah, a densely populated area, jadi yang, populasinya yang, masif ya, luar biasa, there are about, 30 million people living in, ada sekitar 30 juta, masyarakat yang hidup di sini, kebanyakan mereka adalah petani, pekerja informal, etnik Jawa, namanya etnik Jawa lah, kelompok etnik Jawa yang hidup di sini, di Yogyakarta, di kota Yogyakarta, apa, ini juga masyarakat, ini juga penting ya, masyarakat Yogyakarta ini, di samping dia, sejumlah mayoritasi juga, ikut, ikut peranan dalam berpolitik, bagaimana, jadi kebanyakan, nggak sedikit juga, maksudnya masyarakat di sini yang jadi, jadi, ASN maksudnya, bagaimana negeri gitu kan, juga ada, apa, military, birokrasi, dan ilmuwan, dan et cetera, jadi tulisannya ECT, bahasanya, et cetera, bukan et cetera ya, itu et cetera, bahasa latin, et cetera, now we will get in a small town, kita sekarang berada di kota kecil, yang disebut Muntilan, we are about 20 kilometers, from the summit of the Merapi, jadi, kita sekitar berada 20 kilometer, dari puncak Merapi ini, so this area was hit by Volken, ini, wilayah ini dihancurkan dulu, sama letusan Merapi, coba lihat, look at your right, sebelah kanan tuh, sebelah kiri tuh, dia, masih banyak tuh abu-abu di sana, debu maksudnya, sama batu-batuan tuh, karena in October 20, dan in October 2010 tuh, Merapi meletus lagi gak, dia langsung mengeluarkan jutaan kubik, volkanik material ya, ketika hujan datang tuh, when the rain fall, material tuh, kebawa sama air, jadi mengalir ke sini, jadi menghancur, mengelumat semua desa-desa sini, the road once covered by the, jadi sekitar yang itu, jalan ketutup,